Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita belajar penjumlahan teknik menyimpan Jika kemarin kita mempelajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan Kali ini yang teknik menyimpan Apanya sih yang disimpan? Kita langsung saja pada contoh soalnya Nah berikut contoh soal yang pertama 1400 ditambah 2600 Seperti kemarin ya anak-anak Kita jumlahkan dari tempat satuan dari belakang Kita jumlahkan bersama 0 tambah 0, 0 Depannya lagi 0 tambah 0, 0 Depannya lagi 4 ditambah 6, 10 Nah kalau 2 digit seperti ini kita tuliskan saja Nah yang ditulis adalah yang satuannya Berarti yang 0 Kita tuliskan disini Lalu yang puluhannya yaitu satu ya kan Kita simpan di depannya Kita tulis disini Nah seperti ini Makanya disebut penjumlahan menyimpan Tuliskan Barulah kita bisa menjumlahkan kembali 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4 Kita tuliskan di bawahnya Nah sekarang hasilnya adalah 4000 Contoh yang kedua 1247 ditambah 2345 Kita tambahkan dari belakang 7 tambah 5 12 Karena 2 digit 2 kita tuliskan sebagai hasilnya Satu puluhan kita simpan Nah sekarang bisa kita jumlahkan Nah sekarang bisa kita jumlahkan 1 ditambah 4 Ditambah 4 9 Kemudian depannya lagi ya anak-anak 2 ditambah 3 5 1 ditambah 2 3 Hasilnya adalah 3592 Contoh yang ketiga 4729 ditambah 2863 Sama dari belakang 9 ditambah 3 12 2 digit Maka yang kita tulis adalah Angka 2 Angka 1 kita simpan di depannya Baru kita jumlahkan 1 Tambah 2 Tambah 6 9 Kita tulis Oke Nah sekarang kita jumlahkan Angka yang di depannya Yaitu 7 Ditambah 8 Berapa? 15 Karena 2 digit lagi Maka yang ditulis adalah 5 1 Kita simpan di depannya Baru kita bisa menjumlahkan kembali 1 Ditambah 4 Ditambah 2 Yaitu 7 Hasilnya adalah 7592 Nah kalau yang seperti ini 2 kali menyimpan ya anak-anak Ya 2 kali menyimpan Contoh yang keempat 3.573 Ditambah 4.972 Dari belakang 3 ditambah 2 5 7 ditambah 7 14 2 digit Maka kita tulis yang 4 Angka 1 kita simpan di depannya Baru kita jumlahkan 1 ditambah 5 Ditambah 9 15 2 digit lagi Berarti Angka 5 yang kita tulis Angka 1 Kita simpan Baru kita jumlahkan kembali 1 Ditambah 3 Ditambah 4 Sama dengan 8 Hasilnya 8545 Jadi ini 2 kali menyimpan ya Baik Insya Allah paham ya Jika belum paham Kalian bisa memutar kembali Videonya dari depan Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Simpan Bagaimana Jangan lupa